Pemirsa, pada hari ini, Senin 8 Mei 2023, akan dilaksanakan penyerahan SK Bupati mengenai pengangkatan tenaga P3K Kesehatan di pendopor rumah dinas Bupati Karanganyar. Bagaimana liputannya? Kita simak bersama. Sebanyak 242 surat keputusan SK pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja PPPK, nakes diserah terimakan di pendopor rumah dinas Bupati Karanganyar hari ini, Senin 8 Mei 2023. Penyerahan SK ini berdasarkan keputusan Bupati Karanganyar nomor 813.2-365 Tahun 2023. Setelah terima dilakukan Bupati Karanganyar, Dr. Andes Haji Julat Monom, Magister Manajemen Magister Hukum, didampingi oleh Sekretaris Daerah, PLT Kepala BKPSDM Karanganyar, PLT Asisten Administrasi Umum, Kepal Dinas Kesehatan, dan Kepala Inspektorat Karanganyar. Dalam sebutannya, Bupati berharap seluruh PPPK jaga profesionalitas, mencinta pekerjaan kreatif, dan memiliki tata nilai. Di ling-ling profesionalitasnya ditingkatkan, indikatornya satu, semangat itu harus terus dijaga, mencintai profesinya, cintai profesinya dengan baik. Yang kedua ya harus ada kreatifitas yang bagus. Yang terakhir ada tata nilai, mulai corak gomoh ibadah, ening ganjaran, ening. Menurutnya, PPPK Nakes penting untuk mencintai profesinya. Dengan mencintai profisi, maka akan selalu bersemangat dalam pekerja. Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa tugas PPPK adalah ikut mempromosikan Kabupaten Karanganyar melalui beragam media yang ada. Biar Karanganyar muncer bagus sampai kapanpun, tugas mau melu promosi Karanganyar. Sementara itu, Sengda Karanganyar Timotius Suryati Esos MSI dalam motivasinya mengajak seluruh PPPK Nakes untuk tulus ikhlas membangun institusi kesehatan Pemga Karanganyar jauh lebih baik dan lebih melayani. Ia yakin dengan bahu-membahunya para PPPK Nakes yang baru mampu menjaga citra pelayanan kesehatan di Karanganyar. Dengan penelusuran, kita akan melanggung institusi pelayanan kesehatan pemerintah ini menjadi jauh lebih baik, jauh lebih senyum, jauh lebih melayani dibanding saranan pelayanan kesehatan. Untuk kedepannya, saya berharap dengan saya diangkat jadi pegawai P3K, saya bisa bekerja dengan maksimal, bisa bertanggung jawab atas apa yang saya terima hari ini. Dan semoga setelah menerima SK ini, dalam pekerja saya bisa melayani masyarakat dengan sepenuh. Baik pemirsa, setelah tadi dilaksanakan penyerahan SK secara simbolis oleh Bupati Karanganyar kepada tenaga P3K Kesehatan, saat ini telah berlangsung penyerahan SK kepada para tenaga P3K Kesehatan yang sudah mendapatkan SK dari Bupati Karanganyar untuk selanjutnya bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Demikian, Diskom Info melaporkan. Terima kasih telah menonton!